dimana ini merupakan salah satu koin yang punya proyek blockchain dan di backup oleh tim yang luar biasa. Ada tim dari IBM, kemudian tim dari Microsoft. Dan juga jangan lupa to join channel Telegram Duta Crypto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai rekomendasi crypto untuk bulan Desember. Karena sekarang kita sudah masuk di tanggal 26, sudah masuk di akhir-akhir bulan November. Makanya di sini saya mencoba untuk menemukan crypto-crypto yang memiliki sentimen positif di bulan Desember besok. Tapi disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan, ini merupakan opini saya pribadi, merupakan hasil analisa saya pribadi. So, sebelum kalian memutuskan untuk beli atau jual, pastikan do your own research. Lakukan research mandiri kalian terlebih dahulu. Oke, dan biar tidak terlalu lemah, kita langsung saja menuju crypto yang pertama. Yang pertama adalah crypto yang bernama Bitcoin. Dimana Bitcoin ini merupakan blockchain pertama yang berasal dari Turki. Dan berdasarkan kabar dari Twitter, Bitcoin ini akan rilis di crypto exchange yang bernama Bittrex. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa Bittrex merupakan salah satu crypto exchange dengan volume transaksi terbesar di dunia. So, menurut saya ini merupakan suatu sentimen positif ya untuk blockchain pertama dari Turki ini. Yang namanya Bici Coin. Kemudian untuk marketnya, ini sudah ada di beberapa exchange ya. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa Bici ini juga telah memiliki crypto exchange-nya sendiri. Tapi kalau disuruh untuk memilih rekomendasi, saya lebih prefer kalian kalau tertarik invest di Bici ini, belinya di Probit ataupun di XT. Rekomendasi yang kedua adalah TorChain. Dimana TorChain ini merupakan layanan liquidity yang sifatnya multi-chain. Jadi dia itu tidak berdiri di satu blockchain saja ya. Tapi bisa membantu liquidity untuk banyak sekali blockchain. Dan berdasarkan informasi, di bulan Desember besok akan ada update MyNet untuk TorChain ini. Dan yang di-update itu pada bagian networknya. Jadi bisa dibilang, di bulan Desember, TorChain akan mengalami update di bagian networknya. Atau self-sustained network. Kemudian untuk marketnya, di sini kalian bisa lihat ini sudah listing di banyak exchange ya. Binance, KuCoin, FTX, GetIO, dan lain-lain. Kalian tinggal pilih saja, ini sudah exchange-exchange yang bagus banget. Crypto selanjutnya adalah Doge Dash. Dimana ini merupakan token yang fokus pada NFT Gaming. Dan berdasarkan info dari roadmapnya, Doge Dash ini akan merilis gamenya pada bulan Desember. Jadi kalau kalian tertarik ingin tahu detail gamenya, kalian bisa lihat saja ya. Jadi gamenya itu lompat-lompat seperti ini, ngumpulin koin. Nah, ini dari roadmapnya itu bulan Desember akan merilis gamenya. Sedangkan kalau kita cek dari segi marketnya, ini sudah listing di beberapa tempat. Ada GetIO, PancakeSwap, LBank, dan ZT. Kalau saran saya, ke GetIO saja. Rekomendasi selanjutnya adalah CoinRedix. Dimana ini merupakan salah satu koin yang punya projek blockchain dan di-backup oleh tim yang luar biasa. Ada tim dari IBM, kemudian tim dari Microsoft, Visa, dan lain-lain. Jadi kalian bisa cek langsung di website-nya ya, redixdlt.com. Di sini kalian bisa melihat tim-timnya itu benar-benar luar biasa. Dan bulan Desember besok, Redix sudah masuk di next step, yaitu tahap Alexandria. Di mana di tahap ini, Redix akan mulai meng-upgrade sistemnya atau mesinnya ke Redix engine versi yang kedua. Jadi di sini, smart contract system di dalam Redix itu benar-benar di-upgrade. Nah, untuk market dari Redix ini sendiri, kita bisa cek di sini, masih satu, yaitu decentralized exchange yang bernama Bitfinex. Dan Bitfinex ini juga termasuk sudah bagus ya, termasuk major exchange. Dan rekomendasi yang terakhir adalah Redfox, di mana ini merupakan token Metaverse. Dan kabarnya, Redfox ini akan melakukan penjualan LAN di dalam ekosistem Metaverse-nya, itu pada tanggal 9 Desember. Jadi ada sistem pelelangan untuk mendapatkan LAN di Redfox ini. Jadi modelnya kayak pelelangan di LAN sandbox, decentralized, dan sejenisnya. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan LAN atau coupling, bahasa gampangnya kayak gitu ya, ya harus ikut pelelangannya pada tanggal 9 Desember. So, itu aja 5 rekomendasi coin dan token yang menurut saya punya sentimen positif untuk bulan Desember. Tapi saya ulang lagi, ini hanya opini saya pribadi. Sebelum kalian memutuskan untuk buy or sell, pastikan riset terlebih dahulu, oke? Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. See you! Terima kasih.